Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Hari ini kami dari Dewan Bimbingan Pusat Forum Patah Intelektual Dan pingin saya ketua umum Dan ada nih, dan pingin dir LPH Telah Menerima LP kami Di SPK Polda yang hari ini tanggal 2 April pukul 15.40 Dengan perkara Menyebarkan informasi dan dokumen Elektronik yang bermuatan Asusila, jadi jangan dianggap kami kecil Silahkan Pak Dir Tadi sudah kami jelaskan Kepada Sudah kami jelaskan kepada pihak kepolisian Bahwa memang muatan Asusila yang di upload selama ini Walaupun sudah diketahui malah ditantangi Merasa benar Asusila Jadi kedepannya kami berharap Kepada dokter Hotman Paris Tidak mengalihkan isu Ada orang iri Mau naik panggung Tidak Kita mau membuktikan unsur-unsur pidana Dalam akun Hotman Paris Oficial dengan centang biru Ya Saya sebagai pelapor disini Sudah ditentukan tadi Pasalnya adalah pasal 27 Prestasi saya Mencari panggung Tidak perlu Sudah siap ahli-ahli kita yang mengatakan Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Asusila Siapa yang dilugikan Forum Batak Intelektual secara khususnya Secara umumnya masyarakat umum Jadi Saya kira Apabila ada pernyataan Yang lanjut Maka kami akan Menyerahkan Kepada kebersihan Silahkan 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 Bang Bu Ida Pelapornya beliau Kami juga termasuk pelapornya Ini sudah seharusnya kita laporkan Perbuatan Ini video porno Pono aksi Jadi Pono grafi dan pono aksi Sudah terlalu lama Pak Hotman Paris ganteng sendiri Jadi Ini sudah meresahkan Perbuatan yang dilakukan Pak Hotman Paris ini Ini sudah Merupakan Biadab Dia seorang penegak hukum Public figure Memamer-mamerkan Perbuatan Seperti Merendahkan perempuan Padahal ibunya perempuan Anaknya perempuan Dia buat seperti ini Sudah lama Sudah bertahun Apakah harus kita biarkan Kita buat efek jerah Kepada Pak Hotman Paris Bahwa yang dilakukannya itu Perbuatan yang Luar biasa Perbuatan yang Benar-benar Memalukan Merendahkan Derajat Kepadaan Saya pertegas Saya pertegas Bahwa Kami tidak main-main Ini jelas ya Di awal Di awal Orang beranggapan bahwa Kami cari panggung Masa iya kita cari panggung Bung Leo ini Sudah duluan terkenal Dari para Rasman Arief Ini fakta Perkara Rasman Arief hari ini Sama dengan beliau Kita sama-sama dikenal Itu urusan belakangan Artinya Bung Leo ini sudah punya nama Tidak cari panggung Saya begitu juga Alhamdulillah Tahun ini saya dua kali Menerima penghargaan Sebagai salah satu Lawyer terbaik Indonesia Terima kasih